Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umum PKU Muhammadiyah Karanganyar ini mengirimkan tim medis dan obat-obatan ke lokasi bencana banjir bandang di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tim akan bertugas selama 14 hari untuk memberikan pelayanan kesehatan di lokasi bencana. Tim yang tergabung dalam Muhammadiyah Disaster Medical Center atau MDMC terdiri dari 6 personil, 1 dokter, 4 perawat, dan 1 bagian logistik. Nantinya tim akan berfokus untuk bertugas memberikan pelayanan kesehatan selama 14 hari. Sebelum berangkat, tim juga memastikan kesehatan dengan rapid test dan vaksin COVID-19. Tim ini akan memberi pelayanan di Adonara Lembata, NTT yang terdampak bencana, terutama untuk pelayanan kesehatan. Akan memberikan pelayanan kesehatan bersama PKU Muhammadiyah Lamongan. Jadi ada dua lokasi untuk titik floating awal. Tim dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar akan memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lembata. Bersama relawan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Lamongan, bertugas di NTT dengan titik fokus nanti di Adonara, Lembata, atau di Noras Timur. Jadi kita melepaskan 6 tugas, 1 dokter, 4 perawat, dan 1 tim logistik. Logistiknya kan ini ada obat-obatan, ada berbagai jenis ya. Kemudian utamanya tugas mereka itu memberikan pelayanan kesehatan.